ini kita bakal nyetain speedometer dari mark babon jadi begini, pas kontak on kita harus menahan tombol di belakang sini ini tombol, tahan sebentar sambil kontak on nah disini udah kelihatan diameter roda, ini hitungannya mili tadi 182,5 cm diukurnya pakai ini 25 detik, ganti lagi 182, oke kalau sudah tahan jadi ini mode 2, ini jumlah magnet yang dipasang di sensor roda depan atau sensor speed pokoknya dia 1 sampai 12 aku disini pakai 1 aja ini C ini C2 sama 4, ini sebenarnya rpf ya 2 atau 4 silinder cuma ini rpf nya mati karena ya ini Z1 memang agak spesial untuk urusan rpf agak susah eh ini bensin 2 atau 3 tapi disini aku pakai 2 karena, oke udah akurat sih karena pas pedig-pedig itu masih bisa 20 kg lebih gitu 5 ini odometer odometer total ya, bukan trip meter oke selesai, kita langsung tahan lagi nah disini bakal aku cek akurasinya oke tadi udah ada penyesuaian sedikit lagi karena ternyata pas di jalan dia lebih cepet speednya daripada GPS jadi pengukuran yang ada di roda endingnya tidak relevan dengan pembacaan di speedo ini akhirnya tadi aku nyetting lagi nyetting di jalan sekarang ketemunya 1575 ini udah mendekati GPS ya hampir 1 banding 1 sama GPS speednya oke selamat menikmati terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati